Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar anda sekalian? Semoga kita dalam keadaan sehat Sehingga bisa belajar dengan baik Pada kesempatan hari ini kita akan belajar Tentang penghematan energi Dengan pemanfaatan energi alternatif Dalam tematik kelas 4 Tema 2 Sub tema 3 Pembelajaran 4 5 dan 6 Selamat menyimak pembelajaran berikut Anak-anak sekalian dalam kegiatan sehari-hari Kadang kita menemui bunda Atau kita sedang memasak air Nah berikut tips menghemat energi Ketika memasak air Yang pertama gunakan panci Yang besarnya sesuai dengan air yang dimasak Dan yang kedua Masa air dengan panci yang tertutup Nah ini adalah langkah-langkah bagaimana Supaya kita bisa menghemat energi Selanjutnya Ini adalah poster Poster adalah gambar yang memuat pesan-pesan untuk ajakan kepada orang lain Nah poster ini tentang seruan untuk menghemat energi Poster digunakan di tempat umum Atau kalau di sekolah ditaruh di kelas Atau tempat di mana siswa itu bisa melihat Atau poster ini juga bisa di upload di media sosial Sehingga masyarakat bisa mengikuti ajakan tersebut Indonesia merupakan daerah tropis Yang kaya akan hasil sumber daya alam Salah satunya adalah singkong Singkong mempunyai potensi besar untuk dikembangkan Singkong merupakan sumber kalori pangan yang murah Singkong dikonsumsi sebagai salah satu makanan pokok oleh masyarakat Singkong merupakan makanan yang kaya karbohidrat Terdapat kandungan gisi seperti protein, vitamin C, kalsium, fosfor, kalori, lemak, zat besi, dan vitamin B Dengan berbagai kandungan gisi yang terdapat pada singkong Maka singkong baik untuk dikonsumsi Di sekitar kita banyak sekali makanan yang diolah dari singkong Misalnya geribik singkong, jumro, misro, geduk, tape, donat, dan lain-lain Hasil olahan singkong tersebut menjadi mata pencarian bagi sebagian masyarakat Mulai dari bentuk usaha kecil, industri rumahan, hingga pabrik Selain dijadikan sebagai makanan Singkong dapat dijadikan sebagai bahan bakar alternatif Yang dikenal dengan sebutan bioetanol Bensin yang dicampur dengan bioetanol kualitasnya jadi lebih baik Cukup tambahkan 10% dari total volume bensin Maka manfaat dari bahan bakar tersebut adalah Pembakaran lebih sempurna dan hemat bahan bakar hingga 20% Kemudian gas buang menjadi lebih bersih dan tarikan lebih ringan Dan suara motor lebih halus dan memperpanjang usia mesin Selain singkong, sumber bioetanol lain yang dapat digunakan adalah Ubi jalar, tebu, jagung, sorgum, sagu, aren, nipah, lontar, kelapa, dan padi Namun, sumber bioetanol yang cukup potensial dikembangkan di Indonesia adalah singkong Sekarang kita membahas tentang kewajiban dan hak kita terhadap lingkungan Nah, anak-anak sekalian, kita harus tahu bahwa Energi alternatif adalah energi yang ramah lingkungan Dan tidak pernah habis Contoh, air, angin, dan panas matahari Maka, hak kita terhadap lingkungan adalah Yang pertama, memperoleh lingkungan yang segar untuk kesehatan dan kenyamanan hidup kita Kedua, memperoleh air yang sehat dan bersih yang disediakan oleh alam Dan yang ketiga, memperoleh sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan Kemudian, berkaitan dengan kewajiban kita terhadap lingkungan Maka, bisa kita kaitkan dengan energi alternatif Maka, kewajiban kita adalah Menjaga kelestariannya dengan memanfaatkan energi alternatif yang ramah lingkungan Kemudian, menjaga kelestariannya dengan membangun gedung yang ramah lingkungan Nah, anak-anak sekalian Kita sudah selesai dalam pembelajaran Pesan ustaz dari sekolah adalah Jangan lupa mengerjakan sholat lima waktu Jangan lupa membaca Al-Quran Jangan lupa belajar Jangan lupa membantu kedua orang tua kalian Dan tetap berhati-hatilah pada masa pandemi seperti ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya